PEMIRSA PEMEKARAN WIB Pemibayanan wilayah di tanah Papua merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemeretean pembangunan. Dengan disahkannya, Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat Daya akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi Cendrawasi. Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini dilakukan karena pembangunan manusia di daerah ini masih dinilai sedikit tertinggal, Sehingga pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Sehingga dengan adanya pemerataan pembangunan di Papua, infrastruktur di wilayah-wilayah yang mencakup Papua Barat Daya juga harus cepat dikembangkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga indeks pembangunan manusia di provinsi ini akan lebih maju. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan provinsi baru, yakni Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kesempatan yang sama, Tito juga melantik Muhammad Musad sebagai PJ Gubernur Papua Barat Daya. Pelantikan tersebut dilakukan di Ruang Sasana Bakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, No. 7, Jakarta Pusat. Hari Jumat 9 Desember 2022, Muhammad Musad sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua. Kini menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Berikut adalah pernyataan Sumpah Muhammad Musad yang kini menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Dan untuk melihat kinerja Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, maka pada tanggal 16 Desember 2022, Muhammad Musad beserta Sekda Provinsi Papua Barat Daya tiba di Kota Sorong dan memperkenalkan dirim kepada masyarakat Provinsi Papua Barat Daya melalui ramah tamak bersama pemerintah dan enam daerah bawahan di Gedung Dokterandus Ekonomi Amber Citmau MM seperti berikut ini. Puji syukur kita penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunianya, kita dapat berkumpul di Gedung Lamber Citmau dalam acara Ramah Tabah Penjabat Gubernur Papua Barat Daya dan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya bersama pemerintah, Forkopinda, dan masyarakat Sepapua Barat Daya Jumat 16 Desember 2022 dimulai. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri. sejak pemerintah dan wangara Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai.